selamat menikmati 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 Karena tidak cinta orang bilang Tentang kamu bapakmu bilang Kenapa jadi kayak gitu sih Nanyu? Makin gak jelas aja hidup dulu Oh iya jadi video kita kali ini kita punya nasi goreng Solariang guys Ini gak tau nih Nenek saya ngasih nama ini kenapa? Karena memang dia terinspirasi dari Solariang Atau mungkin Karena memang nenek saya ini Mantan chef Koki di Solariang Ini masih belum jadi Kevalitan informasi Karena saya tau bahwa nenek saya ini Aslinya memang dia Keturunan planet Pluto Cuman dia suka ini aja guys Menganalogikan kehidupan orang lain Seperti dia Mantap juga bes Jadi ini ada bekas piring dari Tong sampah kemarin saya ambil Terus kita bakalan coba Memasukkan nasi goreng ini ke piring yang Bekas tong sampah guys Apakah rasanya akan Baru sampah Atau rasanya berubah Menjadi Wangi Karena saya makan Kita coba aja guys ya Let's go lah ya Jadi ini pertama kita pegang dulu Jangan lama-lama Jangan capek-capek Jangan ribet-ribet Tuang aja dulu Mantap Mungkin banyak-banyak Semuanya aja Ada piring Bagus-bagus Bersih-bersih Mana pake piring Jika sampah Gak paham guys Gak paham Oh ini ngomong-ngomong Dikasih sambal hijau guys Sambal mata ini guys Jadi bagus gitu ya Jadi ada mata-mata kucingnya Mana ini lu gambarnya putih begini Gue kayak Alien Makhluk alien guys Wush Tuh Mata kucing ini guys Mantap juga Bisa buat Ini guys Bisa buat orang yang botak Nanti jadi tumbuh rambutnya Itu salah satunya kayak saya Sini dulu botak guys Depannya Depannya doang Sekarang rambutnya udah ada lagi Mencet Oh iya Jadi kita bakalan coba Untuk menuangkan ini Satu persatu ya Pelan-pelan aja Pelan-pelan Karena Nanti kalau nggak bisa Merepotkan orang yang disini Untuk ngebersihin Repot juga Memang anda suka nge-repotin orang ya Saya dengar-dengar Anda punya channel youtube ya Apa jenang-menang Apa Apa kayak itu Wah ini kayaknya wadahnya gak cukup guys Kayaknya wadahnya bener gak cukup guys Oh iya yang ngomong Happy birthday Buat novita Tapi pun kita Sehingga menjadi seorang mantan Iya Tapi ya Minimal-minimal Masih inget lah Saya minimal masih mengingatkan Mengingatkan Bahwa hari ini nonton Ya Seperti itu ya guys Ya SBG 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 artinya Seperti begitu Ya Oke Karena gak muat ini masih ada terlebih Siapa mau Oh komen aja di bawah guys Mana tahu nanti aku bisa kasih buat kalian Ini enak banget guys Asli ini Ini ngomong-ngomong Siapa yang ingin-ingin pesen ini hari ini Bentar guys Aku matiin guys Si kambret ini apa Wajib nonton Piala Dunia Qatar Video bebas iklan Ah bodohan Mau di iklannya Mau di iklannya Yang penting adalah nonton Mr. Oteams Mempromosikan channel Sendiri Di channel sendiri Kayaknya gak masuk akal ya Harusnya Mempromosikan channel sendiri Di channel orang Harusnya begitu guys Atau dengan kolaborasi Ini malahan Kayak sambal terasi Mulut dulu Oke Sini kan udah penuh Aku bakalan coba untuk makan Sedikit demi sedikit Karena memang Wanginya itu gak bisa ditahan Wah Wangi banget Asli Mantap Makin pun piringnya Bekas sampai Itu Kalau Yang namanya Cahanawian Yang makan itu Wah Wangi lagi Dijamin Dijamin Oke let's go Kita berdua dulu ya Sebelum makan Kita coba Supaya gak keracunan Amin Oke Sampai berlama-lama lagi Kita langsung aja makan Let's go Oke ngomongnya Ranggut saya Udah panjang banget Ini saya pengen gunting Tapi saya ragu guys Kalau ketemu sama orang lagi Guntingan saya Itu sangat-sangat Bobrok sekali ya Jadi Kalau saya pakai Guntingan potongan saya Nanti yang ada Saya jadi gak pede lagi Mendingan saya mau Tunggu Pisau cukur Datang ke rumah saya Karena Pakai pisau cukur Itu lebih rapi Misalnya kayak Rambutnya tuh Tertata gitu Meskipun Tetap potong Rambutnya sendiri Rambut sendiri Tetap Self imagination cut Namanya Siapa ini Siapa ini Kuis Halo Ya Selamat siang Dari mana Oh Buat Berapa orang ya bu Oh 23 orang Jam berapa ya bu Mau dateng Setengah Sebelas Malam Mau pesen tempat Mau pesen tempat 23 orang Gak paham Tempat Apa kan Karaoke kali ya Karaoke Kan kita Ada bisnis FNB nih Karaoke mungkin ya Tapi saya bingungnya Kenapa dia bisa Janggut ke nomor Telepon saya Dan orang ini Udah saya rinam lagi Namanya Tidak masuk akal Emang Orang-orang Zaman sekarang ya Men Rekodok kontak Aja lo Aku gak mau Angkat lah Nanti Udah tau aku Sebelah itu Dia tukang pesen Aku kaget yuk guys Udah aku speaker Mau pesen dong Sempat Kukira Ada apaan Penculikan gitu kan Saya soalnya lagi Nyari-nyari yang Agak-agak mistis Menculikan gitu kan Mau apa Mau menculik kamu Ke hati aku Ya kayak gitu Gak boleh guys Mau pesen tempat dong Wah Udah jangan dah Diklian aja itu Urusan orang lain Misalnya urusan mereka Yang di toko-toko Jangan saya Yang ditubungin Terus saya lagi sibuk nih Sibuk mencari jodoh Jangan malah Disibukkan Mencari-cari yang kayak gini Cuma Cuma saya nulis Di biro jodoh Nomor kepun saya Buat apa Nulis nomor kepun Nulis Enam bener Belakuin itu Ya mungkin bener Mungkin bener Cape juga Nungguin jodoh dateng Garaan dateng Mana jodoh Jodoh ditinggal Sendiri Bawang putihnya Nih berasanya Cabainya belum Mungkin agak Dalam sedikit Jadi Cabai ini kan Meresap Jadi gak membuat Dia pedas terlalu Dalam Karena memang Nasi goreng apaan Jauh banyak Nasi goreng spesial Soalnya riang Seperti yang Tidak kita ketahui Siapa yang memasaknya Pasti nenek saya doang Tunggu ini harganya Kata nenek saya Dan 35 ribu Lalu beli disana Lo bikin dirumah Berasanya aja 10 ribu Dan bumbu Bumbunya segala macem Gratis Fix gratis Jadi kita cukup Gak keluar Buit 10 ribu Makan kenyang Dijamin Bernutrisi Dan Dijamin juga Higienis Sebisakan aja Terlalu mulut dulu Pokoknya guys Ngomong Hari ini aku bisa Baru bisa bikin video lagi Setelah Dua hari kemarin Aku vakum Pala aku pusing Gak tau pusingnya Kan naf ya Pusing Kirin Duit Gak masuk-masuk Bisa juga Bisa juga Kayak gitu Bisa juga Kita positif aja Wangi-wangi sampahnya Disini masih sangat berasa Dan paten banget Cabainya jadi gak berasa Dan yang berasa disini Adalah Bawang putih Kan memang Geprek-geprekan Bawang putihnya Bener-bener Membuat kita menjadi Orang yang Bisa merasakan pedas Walaupun tidak Sepedas Makan cabai rawit Seperti itu aja Yang bisa saya laporkan Kali ini Dari jalan raya Kebanjiran Planet putih Sekarang jalan raya Udah mulai aneh Aneh Jalannya juga Jalan raya Kebanjiran Gak lupa Know what It's just Probability Of the progress In the way Apalagi sih Tuh Kapan Gak tau lah Gue juga gak paham Saya lagi ngomong bahasa apa sih Atau jelas Tapi aku lebih bingung lagi ya Sudah hampir 5 hari ke belakang Aku semua dolar Channel ku ini Kuning semua Apa ya kayak gitu ya Padahal aku orangnya positif Maksudnya memberikan aura-aura yang Selalu membangun Perasaan dan hati Ketirjutan banyak orang Padahal kayak gitu Itu yang terjadi guys Tapi Youtube mengatakan hal lainnya Tapi 7 hari ke depan Dia akan mereview channel ini Mudah-mudahan berubah Nanti jadi jual lagi Karena memang saya juga Gak pernah ngomong yang kasar-kasar Ngelantur ada Ada Ayah Kalau ngelantur Ada Misalnya kalau yang Berandai-andai gitu kan Ada 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 di channel saya Mungkin itu Disebut dengan Bukan fakta ya Itu disebut dengan Menyembunyikan fakta Mati loh Menyembunyikan fakta Ya mungkin kayak gitu guys Saya gak paham guys Maksudnya Youtube Kenapa memberikan dollar kuning Tapi saya bersyukur juga Meskipun dikasih dollar kuning Channel ini kan Belum ada nonton ya Paling-paling banyak juga 50 20 Kadang-kadang beda Pernah begitu aja Beda cerita Kalau misalnya channel saya ini Udah gede banget guys Pasti hal yang saya bahas juga Udah gak se-absurd ini lagi Udah pasti gak bakalan Absurd kayaknya Maksudnya ini kan Berantakan Yang dibahas apa Yang dijudul apa Orangnya siapa Channelnya apa Absurd bedah Kita kayaknya masih pakai telurnya Mana telurnya Telur Mendingan rasanya Misalnya ada Kayak ada aroma-aroma busuk Yang membuat kita menjadi Lebih kekerlah ya Sudah mulai agak jadi tuh Yang kan Nah Ya kan Karena Busuk Bau busuk Oke Oke Ini ngomong-omong aku masih ngirim-ngirim Beberapa invoice Yang masih Belum dibayar Tolong yang mau bayar Bayarin ya Enggak bercanda guys Bercanda ya Invoisenya emang belum ada yang dibayarin ya Jadi yaudah lah Sabar aja ya Mana meletak konten juga sama aja Ada kabur Nggak mau bayar Si amret Kalau orang kan Dimana-mana Dapat masalah Larut dalam masalah Sedih karena masalah Wajar guys Kalau saya Senang kena masalah Senang I'm happy I'm happy I'm happy In my Probability Choice In my life Karena memang banyak juga Orang yang Orang yang malah justru Nenggrutu Kalau saya emang enjoy aja Let's enjoy To take the part Of This moment Asi Asi Gatau tuh guys Koin AOA sama Asuk Sekarang samaan ya Harganya AOA Soalnya tinggal 4 perak Atau 3 perak Asik juga sama 4 perak Tapi dia masih mau naik ya Masih mau nafas dia Meskipun terus Tenggal-tenggal Napasnya Belum begini-belum begini Kayak orang kepedesan gitu Tapi masih naik kemarin Saya lihat 33% Selamat Saya merasa Bahwa tuh Kalau misalnya Token atau Koinnya artis Misalnya ada kenaikan Berarti dia Masih aktif mempromosikan Atau mencari Investor baru Kalau misalkan Dia udah kayak si AOA Si Aurora Itu udah Gak jelas ya Maksudnya Hidup segan Mati pun Tidak bisa Gak tau dia kapan Mau mati Kapan saya masih invest Teman mereka Masih ada beberapa Saya dulu tuh Hampir di tahun lalu Saya invest Sekitar ke 130an perusahaan Dan hanya sekitar 40an perusahaan Yang hari ini masih running Artinya 90 perusahaan Kemana Tenggelam Tenggelam Ke sungai Ada yang Hanyut di bawah Arus Ada yang Tenggelam Karena Kena selokan Kemarin banjir Kan Banjir kan Ada yang Ada yang gitu Ada Berbagai macam Kisah latar belakang Kehidupan yang Sangat super duper Wow cantik Dan Aurora Itu sangat luar biasa Menggemaskan Dan akhirnya juga Jatuh Ke lubang yang sama Sehingga menyebabkan Mereka Terpuruk bersama-sama Lebih tepatnya Terpuruk Kayaknya Gak mau ngejelekin Karena memang Udah jelek Gitu kan ya Udah susah Diceritain Ini sampai Jadi kelandangan Kemana-mana Sampai kos kutang Ya Selana pendek Ini duit Abis jadi Gara-gara Gara-gara Kebanyakan Investasi Kesitu-situ Gak ada gunanya Belum lagi Waktu kemarin Kena Bombar Dari Binom Skui Kotex Juga Oxtrade 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 Lebih gila lagi Waktu itu Sempet Sampai Posisi berapa Jutaan Lumayan Tapi saya Gak mau cerita Terlalu banyak Karena Buat apa juga Karena kita Pengen cepet Kaya kali Gara-gara nya Tahun lalu Tahun ini Saya merasakan Bahwa saya Memang harus Muter semua Investasi saya Ke Amerika Dan Itu bukan Sesuatu yang Salah Di saat Purna jual Sekarang sedang Lesuh Dan Parah banget Di Indonesia Maksudnya Bukan di Indonesia Maksudnya Di sektor Sektor UMKM Di sektor Saya sendiri Lebih tepat Maka Saya mencoba Untuk Menginvestasikan Uang saya Keluar negeri Kalau luar negeri Mungkin Beli-beli emas Yang gampang Gampang Yang kalau Melihat hari ini Besok Tidak bakal naik Lebih bagus Begitu Daripada Nungguin bakal naik Ternyata turun Itu adalah Cekukan Maksudnya Cekukan Ya Gue cukup tau aja Kita capek juga Kalau menjelaskan Terlalu banyak Maksudnya Oh iya Ngomong Satu investasi Yang saya bilang Cukup gede Adalah Channel Youtube Saya Ini investasi Yang menurut saya Gede banget Saya udah investasi Mulai dari Binatang Ikan Ayam Kuda Sapi Kebo Lalu sedapa lagi Kemarin Sudah lupa Saya juga Pokoknya banyak lah Yang saya investasi Di Youtube Dan selain di Youtube Gimana lagi Mungkin ada juga Di beberapa Motor Motor Kemarin Saya sempat beli Saya giveaway Gaya Penghasilan belum ada Gapapa Itu namanya Kebesaran hati Ketika kita mampu Untuk melimpahkan Apa yang kita tidak Perlu Kita sebenernya Gak perlu Kita beli Terus untuk melimpahkan Itu kepada orang lain Dan orang lain berkelimpahan Disitu Letak kebahagiaan Sejati Terbentuk Seperti kata Om Johnny Kemarin Ingat Waktu kita masih susah Jangan pernah Merasa kita menderita Waktu kita sedang Sedang Carilah orang yang sedang Menderita Kasihlah dia kebahagiaan Lebih banyak Daripada yang dia kira Mantep kan Jadi seperti itu aja lah ya Video kita hari ini Meskipun Nasi goreng Sudah poh Sudah setai Berak Sudah kayak ngeremin ayam aja Terbiasa sih Apa ngapain lagi Nelfon mulu Mau beli di apet poh Hah Wah Ya begitulah Kalau ditanya Enggak pernah ada suaranya Siapa mes Tapi segitu Oh iya aku Mesem pernah nanya Nias Sama dia kan Nasi tut nob di tang Mau dapat hadiah apa Dari aku Sang mantan Mau beli makanan Atau gimana Aku lagi gak mau apa-apa Tanda tanya yang Tanda seru Bukan tanda tanya Tanda tanya besar Tanda seru ini guys Kalau kayak gini guys Maksudnya Memang sih dia Selama ini juga gak pernah Nanya yang Gimana gimana ya Cuman Saya ngeliat dari Sisi krusial Yang terjadi sama Sama jarak kita Krusialnya disitu guys Coba kalau misalkan Kita tetanggaan Deket-deketan Wah Pasti cepet guys Tiap hari aku dateng Pasti guys Tapi karena kita Bukan tetanggaan Tapi karena kita berjauhan Ya Apa boleh dikatakan Apa mau dikatakan Cuman dilema aja Masih tetap ada sih Apalagi Apalagi di kondisi kalian Yang sekarang Hidup semakin menentu Untung melihat Masa depannya Makin cerah Dilema aku masih ada Mendingan dilema sih Dapat dilempar Berarti langsung begini Dilempar Di luar ngomong-ngomong banyak banget Motor yang lewat Ini karena disebabkan Beri banjir Dan mereka kemang Bermusul-sul Jujur ku tak ingat Tidakkan sama ku sayesnya Tidakkan sama ku sayesnya Meningat semua yang belum terjadi yang belum terjadi lu gimana sih bro menjadi panjang banget oh ya saatnya kita ke toilet dulu oh ya saatnya kita bakalan langsung makan lagi seperti tadi ya oh toiletnya banyak nyamuk tadi ya toilet gue toilet apaan ya toilet umum padahal toiletnya bersih dan rapi dan lama lingkungan berharap suatu saat nanti seperti ini lah bersih kan bukan mainnya lanjut saya gak ngomong hari ini udah agak panas nih kayak bakalan kayak bakalan surut gitu kan tapi gak tau guys apakah bakalan beneran surut atau sudut malahan saya gak tau guys mungkin harusnya surut ya karena air gak mungkin terus terusan bertambah ketika panas matahari menjelang menjelang siang justru meradang gak mungkin itu tidak akan mungkin terjadi dari dulu tapi kita simak aja kebenarannya karena banyak hal yang saya ungkapkan tapi tidak benar untuk dinyatakan ini itu rambutnya ini loh masih lembut dah orang yang gak punya rambut pen punya rambut ini 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 bukan penyakatan simpel ini yang dulu pengen pengen bakal ini 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 itu ini 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 Udah mau habis baru berasa pendesnya Makin kesini saya kalau ngeliat beban pro, beban kehidupan Makin keliatan enteng guys Gak tau kenapa ya Mungkin ini adalah yang disebut dengan filosofi falsafak kehidupan guys Semakin banyak kita melangkah Semakin kita tidak akan merasa capek Tapi semakin kita tidak melangkah Disuruh melangkah kecapean Ada aja ya kayak gitu Gak usah anak perempuan itu punya istri Mudah-mudahan sih dia gak ngecapein ya Gak liat suaminya mau datang begini Maksudnya melangkah terus gitu Melangkah terus capek sih sebenernya Saya sendiri ngeliatin orang yang diem aja Capek guys Kayak nenek saya nih Setiap hari jalan mulu Makanya dia tuh mesti kayak dilatih nenek saya guys Nenek saya aja saya latih Supaya mikirin bagaimana caranya jalanin hidup Lebih bersemangat Lebih berantus yes Dan lebih Lebih bermibawan ini Makanya dipiring mana sih Keluar Masa akan bunyi kan Ya aku gini ya Kemarin doang tak terat ya Biasa setengah semingguan Eh sampai situ jam semingguan itu kan Begitu Terima kasih. 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 Kalau gak salah ceritanya Seperti kejadian 8 Mei 1998 Kalau gak salah seperti itu ya Kalau gak salah mungkin Seperti yang kemarin terjadi Waktu kita bertemu Yaudah lah Mengapa bondel Bertemu dan bertemu Bagas Bondel tak tahu hati ini Mengapa selalu Kedemu Bagas Bondel tak tahu hatinya Selalu berpikir Walaupun dia ini Orangnya selalu kikir Bondel tak tahu hatinya Memang tak mudah Tolong om Jangan tengah-tengah Jangan begini Udah gak pakai baju juga Bener-bener Anda om Nau diri anda Bener-bener ya Ini si bondel Kalau di rumah Suka begitu Maksudnya Suka Bener-bener manir Gak jelas dia Gak jelas lah pokoknya Si bondel Tapi gak apa-apa lah dia Gitu-gitu Si bagas sayang sama dia Tapi mengapa Kita Jarang banget ketemu Kemarin ini mailin ya Susah guys Gak mau Gak mau ketemu sama saya Yaudah lah Gak apa-apa sih Gak mau ketemu sama kamu Ya bisa aja lo Aku tak tahu hati ini Memang takkan bisa Menerima kamu Dengan sepenuhnya Maafkan aku Tak bisa mencinta Tuh Udah bilang kan Bisa mencinta Makanya jangan dibaksa Kesian kan Gak ada lah Gak ada Gak ada Oke lagi tuh Orang mau pulang Ngaco katanya Gak ada di mana Oh sini aja deh Sini dulu Oke guys Mungkin begitu dulu aja Video kita hari ini Untuk Cik Irupan See you next video Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax